Halo pencinta sepak bola tanah air selamat datang di channel football news Timnas Indonesia U16 lolos ke Piala Asia U16 2020 setelah imbang atas Tiongkok U16 pada laga terakhir Duk G Kualifikasi Piala Asia U16 Stadion Utama Glora Bung Karno SUBBK Jakarta Minggu 22 September 2019 Muhammad Valeron dengan kawan sementara menempati peringkat teratas dalam daftar kosmen sementara runner-up terbaik Indonesia mengoleksi 7 poin karena poin melawan kepulauan Mariana Utara tak dihitung karena ada grup yang ditempati 4 grup sedangkan di grup G ditempati 5 tim Indonesia memang masih rentan digeser oleh Oman yang baru akan bermain melawan Arab Saudi Pada tengah malam waktu Indonesia Barat nanti jika Oman menang maka Indonesia akan tergeser ke peringkat kedua kolosimen runner-up akan tetapi hal itu tak mempengaruhi status lolos Indonesia ke Piala Asia U16 2020 yang digelar di Bahrain saat ini baru Indonesia dan Uzbekistan yang memastikan diri lolos ke Piala Asia negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Laos juga berjuang untuk lolos melalui jalur runner-up terbaik namun Thailand yang berada di peringkat keempat kelas men runner-up terbaik masih rentan digeser oleh Oman sedangkan Malaysia gagal lolos setelah bermain imbang 2-2 atas Jepang dan menempati peringkat ketiga dalam kelas men terakhir kualifikasi grup G berikut kelas men runner-up terbaik selamat men졌ag没有 LET THAT MEN Terima kasih sudah menyaksikan video football news Dan jangan lupa subscribe, like, and share Komen juga boleh, oke, bye, see you